Intro Yang selama ini saya rasakan betul-betul nikmat sekali saya mengerjakan di bisnis ini Kemudian langkah-langkah yang saya lakukan di live good untuk di masa usia senja ini Usia yang 65 tahun ini saya melakukannya ada 4 poin disini Yang pertama saya lakukan adalah Saya terima kasih sekali malam hari ini saya merasa bangga banget Bangga pake banget alhamdulillah Karena apa dengan mengikuti bisnis live good Akhirnya pada malam hari ini alhamdulillah mengikuti zoom meeting Dengan diselenggaranya akademi Berekat beliau nya Pak Keputu Sukeng yang luar biasa Yang rutin setiap minggu 4 kali Sehingga bisa mendidik teman-teman semuanya Di dalam negeri maupun luar negeri Saya sangat berbangga hati Dan saya ucapkan terima kasih juga Pada mentor saya Pak Hardi yang tidak ada henti-hentinya Memimpin saya yang akhirnya bisa berperingkat latinum Saya sangat terima kasih sekali Kemudian pada Pak Dokter yang luar biasa juga Selalu membuat support pada kami Kemudian ilmu-ilmu yang luar biasa Saya ucapkan banyak terima kasih Tak lupa pada mentor Kak Rita, Kak Lili Semangat pagi Kak Rita, Kak Lili Luar biasa Semangat pagi Pak Denny Alhamdulillah pada malam hari ini Saya berbangga sekali karena apa Ditemani para Sri Kandi Yang cantik, yang semat, yang luar biasa Ada dari Kalimantan Ada dari Pekalongan Kemudian ada dari Batang juga Kemudian ada dari Makassar Senang sekali Di usia yang sudah senjak Belionya masih fokus mengerjakan lab good Dan kemarin Alhamdulillah Saya mendampingi salah satu bunda Yang umurnya itu 65 tahun Tapi dia sangat energi Kemudian dia semangat Sangat menginspirasi anak-anak muda Kita yang muda jangan sampai kalah Sama yang umurnya 65 tahun Nanti kita bisa gali bareng-bareng Kita bisa belajar bareng-bareng Tip-tipnya apa sih? Kok bisa dengan umur yang 65 tahun Sekarang dia berperingkat Goal menuju platinum Kurang dikit lagi Mudah-mudahan di akhir bulan ini November Belionya bisa mencapai platinum Nah Apa namanya Nanti saya panggil Satu persatu Kita bisa belajar bareng ya Teman-teman semua Dan saya doakan semuanya Mitra-mitra saya Yang hadir pada zoom kali ini Saya ucapkan semoga Panjang umur Dimurahkan resekinya Dan pertumbuhannya begitu masif Sehingga bisa Ayo menuju diamond bareng-bareng Gitu ya Kemudian Untuk Menyekat waktu Saya ingin Mendengarkan Sebuah Pengalaman Atau tip Dalam mengerjakan Bisnis life good Ada Yang namanya Bu Aminah Oke Untuk Untuk itu saya pingin Apakah sudah hadir semua Di zoom ini Sapa satu ke satu dulu ya Untuk Bunda Aminah Bagaimana Apakah sudah Ready semua Di zoom meeting ini Bunda Aminah Siap Mas Oke Bunda Aminah sudah ready Kemudian Beliau ini adalah Seorang Pensiunan guru Pensiunan guru Dan sekarang Dia fokus Di lab good Oke Untuk selanjutnya Ibu Rini Ibu Rini Apakah sudah hadir Ibu Rini Hadir Pak Rini Siap Mantap Luar biasa Ini Saya jadi grogini Ditemeni Lima Lima Sekian di casik Pak Rini Ganteng sendungian Jadinya Ibu Rini Ini adalah Seorang pengusaha Saya salut sekali Sama Pionya Pionya adalah Pengusaha Punya hotel Banyak macam Pengusaha Tapi dia Masih fokus Menjalankan lab good Dia berani Runsuk Kadang dari Surabaya Dia melunsur ke Bogor Nanti kita Kupas Ilmu-ilmu apa Nanti Biar kita Percepatan Si lab good Oke Tari pur ini Sudah hadir Kemudian Yang Yang Bumai Munyati Nah ini Bumai Munyati ini Sebentar lagi Mau platinum Dia usianya 65 tahun Beliunya Luar Gesit Cekatan Enerjik Seperti umur 35 tahun Keren Kira-kira Sudah hadir Malam Bunda Yati Mana ya Bunda Yati Halo Siap Siap Adih Adih Hadir juga Alhamdulillah Bunda Yati Hadir Kemudian Bukuswati Nah Ini Bukuswati Sudah hadir Bukuswati Halo Bukuswati Oke Bukuswati Mungkin karena sinyal ya Karena hujan mungkin Oke lanjut Sekarang Bumar Haina Nah ini dari Makassar ini Bumar Haina Apakah Sudah hadir Malam ini Halo Bumar Haina Oke Lanjut Sampai menunggu Bukuswati Bumar Haina Dan yang lain Saya ingin Bertanya Sama beliunya Bunda Aminah Ini Bunda Aminah Ini Bukuswati Pensionan Di Kepala Kekolah Guru ya Tapi beliunya Masih Smart Masih Energic Kemudian Dia Setiap hari Ngumpulin Teman-temannya Di rumahnya Untuk mengisi Acara Live Nah ini Saya ingin tahu Ini Bunda Kok bisa Bunda ini Dengan waktu Yang Singkat juga Dia sudah Berperingkat Luar biasa Nah mungkin Bisa nanti Memberikan tip-tip Atau Ilmu-ilmu Kepada teman-teman Semua yang hadir Di Zoom meeting Kali ini Oke Bunda Pertanyaannya Kenapa Pilih Life Good Di Usia Senja Bunda Munggu Waktunya Bunda Saya persilahkan Oke Terima kasih Mas Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bunda Alhamdulillah Alhamdulillah Saya berbahagia Sekali pada malam Hari ini Bisa mengikuti Zoom yang Disenggarakan Secara rutin Oleh SKR Game Semangat pagi Buat Semuanya Saja Yang ada Pagi 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 Yang pada malam Hari ini Mengikuti Zoom Kemudian Yang saya Hormati Dan saya Banggakan Buat mentor Mentorku Kak Rita Bunda Lili Dokter Sugeng Terima kasih Bunda Pak Hardi Mas Deni Juga Ya Bunda Terima kasih Terima kasih Anda Supportnya Dan Bimbingannya Yang Continue Ya Terus Menerus Tiada Henti Dan Untuk Uplanku Juga Bunda Maimun Yati Saya Ucapkan Terima kasih Karena Berkat beliau Saya Bisa Mengenal Bisnis Live Good Ini Dengan Support Dari Mentor Dan Bimbingan Dari Uplanku Semakin Menambah Semangat Dan Yakin Untuk Menjadi Sukses Bapak Ibu Teman-teman Semuanya Saya akan Menjawab Pertanyaan Dari Mas Deni Kenapa Pilih Live Good Di usia Senja Karena Syarat Di Live Good Itu Tidak Ada Batasan Umur Karena Background Saya Seorang Pensiunan Usia Sudah Di atas 60 Tahun Artinya Saya Bisa Menjadi Mitra Di Perusahaan Live Good Ini Saya Sangat Bersyukur Berada Di Kendaraan Yang Tepat Ini Di sini Bila Dikerjakan Fokus Bersama Tim Yang Kebetulan Saya Dipandu Oleh Mas Deni Dan Bunda Maimun Yati Tidak Butuh Waktu Lama Duplikasi Saja Manut Saja Sama Mentor Mentor Yang Sudah Sukses Pasti Akan Ketularan Sukses Di Sini Contoh Contohnya Sudah Banyak Para Diamond Diamond 1 Dokter Sudang Riyadi Diamond 2 Bapak Hardy Dan Mas Deni Bersama Para Platinum Yang Semakin Bertambah Juga Para Gold Para Silver Para Bronze Nah Itu Buktinya Bisnis Ini Mudah Dikerjakan Alhamdulillah Saya Sudah Di Peringkat Duo Maka Dari Itu Mitra Mitra Aku Semua Yuk Kita Kerjakan Lidu Dengan Fokus Konsisten Dan Semangat Agar Kita Mendapatkan Income Mingguan Juga Income Bulanan Maka Maka Dari Itu Saya Ikut Jejaknya Mentor Mentor Yang Sukses Akan Saya Kerjakan Live Good Ini Dengan Gas Paul Untuk Mengisi Waktu Luang Masa Pensiun Ini Untuk Menuju Platinum Dan Diamot Dan Mendapatkan Pensiun 2% Onset Internasional Begitu Mas Dari Mantap Bunda Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah itu Tadi Ada Pesan Penting Yang Saya Tangkap Dari Bunda Aminah Jadi Ketika Kita Sudah Kita Kita Hanya Fokus 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 Dan Fokus Kemudian Kita Tidak Perlu Apa Namanya Dengan Cara-cara Baru Kita Hanya Mengikuti Mentor Saja Copy Paste Saja Lakukan Fokus Fokus Maka Sampai Pada Tujuan Nah itu Poin Penting Tadi Yang Sangat Luar Biasa Sangat Terhaku Banget Jadi Bu Aminah Bisa Gold Sebentar lagi Platinum Saya Rantengga Banget Oke Terima kasih Bunda Aminah Yang luar biasa Selanjutnya Ada Ibu Rini Bunda Rini Dari Kalimantan Ini juga Luar biasa Keren Pake banget Beliunya Selalu Rutsu Juga Sendirian Sebuah Tujuan Oke Selanjutnya Bunda Rini Bunda Rini Halo Bunda Rini Ya Pak Deni Ya Pak Deni Selamat pagi 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 Saya ingin Bertanya Sama Bunda Rini Saya ini Kalau melihat Dari jauh Memang belum pernah Ketemu Tapi Sudah Terasa dekat Di hati Bunda Rini Ini Yang enerjik Yang luar biasa Selalu Menurut Sendirian Dari Surabaya Pogor Mengerjakan Lebut Terus yang Saya tanyakan Seberapa Yakin Bunda Bisa Sampai Kepensiunan Menerima 2% Dari Omset Internasional Bunda Untuk Waktunya Saya persilakan Bunda Oke Makasih Banyak Pak Deni Buat Kesempatan Yang sudah diberikan Kepada saya Terima kasih Juga Buat Pak Dokter Sumpeng Sama-sama Leader hebatku Keren banget Penampilannya Masya Allah Lanjut Leader hebatku Terima kasih Juga Kut Faldi Kak Rita Bunda Lili Terima kasih Banyak Buat Pembinaannya Selama ini Sekalipun Kita belum Ketemu Tapi Rasanya Sudah dekat Seperti Kata Pak Deni Tadi Oke Saya akan Menjawab Pertanyaan Dari Pak Deni Pak Deni Yang ganteng Banget Malam ini Keren Pakai Banget Oke Seberapa Yakin Saya bisa Mendapatkan Omset 2% Kalau boleh Saya katakan Pak Deni Saya sangat Yakin 1000% Jadi bukan 100% Lagi Tetapi 1000% Pak Deni Gitu Ya Ketika Bapak Ibu Dan Saya Menjadi Brand Ambassador Nya Lifgood Ya Mungkin Di Satu Titik Yaitu Di Diamant Atau Tondiamant Kita Semua Akan Mendapatkan Share Sharing 2% Dan 2,5% Omset Dari 200 Lebih Negara Kenapa Saya Bisa Begitu Yakin Karena Sudah Ada Buktinya Pak Deni Sudah Dibuktikan Oleh Orang-orang Yang Hebat Dan Luar Biasa Mr. Miller Dan Dari Indonesia Ada Pak Dokter Sugeng Yang Keren Banget Ada Kuts Hardy Juga Yang Keren Banget Yang Sudah Mendapatkan Omset 2% Nah Kalau Mereka Bisa Ya Bapak Ibu Dan Saya Juga Pasti Bisa Betul Pak Betul 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 Oke Kenapa Kita Bisa Semua Kita bisa Disini Kita hanya Ngikut aja Ya Kita Hanya Copy paste Yang seperti Tadi Kata Pak Deni Kita Jadi Cuma Manut Sama mentor Aja Kenapa Karena Mereka Sudah Sudah Sukses Lebih dulu Jadi kita Mengikuti Aja Tidak 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 Jadi kita Cuma Ngikutin Pola Yang Sudah Diajarkan Oleh Mentor Mentor Kita Leader Leader Kita Itu Dan Disini Juga Di Live Good Luar Biasa Banget Melalui SGR Team Kita Bisa Belajar Dimana Diadakan Cumeeting Sekolahnya Seminggu Empat Pasti Sukses Ketika Kita Mengikuti Support Sistemnya Dengan Benar Bapak Ibu Kemudian Kenapa Saya Juga Mau Menjalankan Bisnis Live Good Karena Saya Sudah Melihat Dan Saya Sudah Merasakan Sendiri Perbedaannya Dengan Bisnis Yang Lain Dan Saya Mau Fokus Gaspol Di Live Good Saya Pakai Kacamata Kuda Sekalipun Ada Beberapa Orang Yang Masih Menawarkan Saya Bisnis Ini Dan Itu Tetapi Saya Tetap Fokus Kedepan Jadi Klik-klik Yang Saya Klik Saya Gitu Ya Kan Untuk Saya Bisa Mencapai Omset 2% Itu Pertama Ialah Semangat Kita Harus Semangat Di Sini Mohon Maaf Sebelumnya Saya Bukan Menggurui Bukan Mengajarkan Tetapi Hanya Sharing Ini Menurut Saya Gitu Saya Semangat Tetapi Semangat Saja Itu Tidak Cukup Bapak Ibu Kita Perlu Yang Namanya Strategi Juga Ya Jadi Untuk Menjalankan Busnis Kita Harus Punya Strategi Yang Kedua Kita Harus Fokus Tetap Fokus Pada Tujuan Kita Tetap Fokus Pada Goal Setting Kita Untuk Mencapai Omset 2% Tersebut Dan Yang Ketiga Komitmen Kita Harus Komitmen Seperti Ilustrasinya Seorang Suami Dan Istri Mereka Harus Komitmen Dengan Pasangannya Begitu Juga Kita Dengan Lift Kita Harus Komitmen Dengan Lift Supaya Kita Bisa Mencapai Goal Setting Kita Di Lift Dan Yang terakhir Ialah Kita Harus Konsisten Bapak Ibu Kenapa Karena Dengan Konsisten Konsistensi Sebuah Batu Yang Keras Konsistensi Daripada Ail Hujan Maka Lama-lama Batu Tersebut Akan Berubang Begitu Juga Dengan Kita Ketika Kita Konsisten Maka Kita Akan Mencapai Tujuan Kita Di Lift Good Yaitu Diamond Dan Crown Diamond Kalau Mr. Miller Bisa Pak Hardy Bisa Pak Dr. Sugeng Bisa Kita Semua Pasti Bisa Go Crown Diamond Semangat Pagi Buat Semuanya Dan Saya Juga Tak Lupa Mengucapkan Terima Kasih Buat Tim Saya Tim Saya Yang Sudah Menjadi Tim Yang Solid I Love You All Tim Saya Yang Ada Di Beberapa Daerah Saya Tidak Bisa Sebutkan Satu-satu Terima Kasih Banyak Kalian Luar Biasa Dan Hebat Terima Kasih Pak Denny Itu Saja Yang Mau Saya Sampaikan Selamat Malam Selamat Malam Luar Biasa Keren Sekali Bunda Ini Keren Pak Denny Terlalu Memuji Emang Keren Bundaku Artinya Apa Kita Harus Yakin Dia Sampaikan Bunda Ini Adalah Seribu Berarti Kita Pun Sama Kita Harus Bisa Karena Sudah Dikuktikan Dan Itu Nyata Tersugeng Dalam Hitungan Bulan Kemudian Ada Bahar Di Utungan Bulan Maka Dari Itu Kata Kata Yang Luar Biasa Dari Tadi Disampaikan Bundar Ini Gaspol Fokus Pada Tujuan Insya Allah Semuanya Akan Keren Keren Sekali Bundar Ini Oke Selanjutnya Bu Yati Mungkin Ini Bu Yati Ini adalah Sosok Apa Namanya Sosok Yang Luar Biasa Dia Umurnya 65 Tahun Bu Yati Dia Adalah Pensiunan Guru Juga Dan Kemarin Rutso Sama Saya Itu Sampai Ke Bumen Dia Energic Tidak Punya Lelah Karena Apa Dia Punya Tujuan Mimpi Mimpi Yang Luar Biasa Bunda Yati Apakah Sudah Hadir Bunda Yati Buma Emun Yati Halo Buma Emun Yati Tadi Sudah Pak Buma Emun Yati Apakah Sudah Hadir Kalau Belom Oke Saya Lanjut Lagi Pada Ibu Berikutnya Ini Ibu Kuswati Mungkin Yang Sudah Hadir Dia Adalah Serikan Yang Luar Biasa Dia Sosok Yang Keren Cantik Keren Kemudian Semangatnya Gaspol Dia Adalah Dulunya Pernah Menjalankan Suransi Dan Sekarang Dia Mau Menuju Ke Platinum Selanjutnya Ibu Kuswati Silahkan Kuswati Selamat Malam Mas Denny Selamat Malam Semuanya Terima kasih Terima kasih Ya Semangat Saya ingin Menyapa Kepada Bapak Bersugang Yang Sangat Terbiasa Tadi Selamat Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya sangat Bahagia Sekali Malam Ini Saya bisa Belajar Bersama Dengan Kuskos Yang sangat Luar biasa Yang selalu Tidak Ada Lelahnya Membitar Saya Sampai Saya Keposisi Goal Dan Saya Harus Go Diamond Harus Ya Bapak Ibu Harus Bunda Harus Jadi Selama Ini Saya Menjalani Live Dengan Happy Saya Happy Karena Saya Teringat Itu Tadi Karena Di Marketing Plagenya Ternyata Kita Dapat Dana Pensiun Yang Sangat Luar biasa Bahwa Di luar sana Saya Belum Pernah Mendengar Ada Dana Pensiun Itu Tadi Sudah Disampaikan Juga Bersama Bunda Aminah Ya Sangat Terima Kasih Sekali Bunda Aminah Dan Kenapa Saya Sampai Di usia Senja Ini Saya Tetap Menjalani Life Good Karena Sangat Sangat Beda Dan Di usia Saya Ini Saya Menekar Bahwa Saya Ini Mampu Mampu Untuk Sampai Berposisi Goal Karena Di Life Good Adalah Pekerjaan Yang Sangat Sederhana Yang Sangat Mudah Bapak Ibu Sangat Keren Banget Di Life Good Itu Tidak Memerlukan Berbagai Sistem-sistem Yang Rumit Tidak Karena Kita Ngikuti Mentor Saja Kita Manut Mengikuti Sesuai Dengan Programnya Sesuai Dengan Sistemnya Itu Pasti Dengan Keyakinan Ya Bapak Ibu Otomatis Kunci Utama Adalah Memang Keyakinan Saya Tekankan Kepada Partner Partner Mitra Saya Juga Itu Dalam Kenyakinan Dulu Yakinlah Kepada Diri Kita Sendiri Baru Kita Bisa Meyakinkan Kepada Teman-teman Kita Yang Lain Dan Kenapa Ada Nilai Baiknya Pasti Ada Nilai Baiknya Tergantung Keniatan Kita Karena Saya Menjalankan Life Good Dengan Penuh Rasa Ibadah Saya Niatkan Saya Selalu Tebarkan Bahwa Life Good Adalah Sebuah Jembatan Untuk Menuju Kesuksesan Yang Insya Allah Dengan Ridhonya Allah Kita Akan Sukses Berjamaah Dan Saya Yakin Bapak Ibu Kita Jangan Pelit Ilmu Kita Harus Rajin Menginformasikan Tentang Gabung Tidak Dan Tidaknya Minat Dan Tidaknya Itu Nanti Urusannya Allah Kita Beribadah Saja Bismillah Karena Di usia Kita Yang Senja Kita Mau Kerja Apa Lagi Yang Seminimalis Mungkin Waktu Kita Yang Sederhana Ini Sekali Sederhana Banget Waktu Kita Itu Tidak Kalau Saya Waktu Adalah Masih Berbagi Dengan Masih Saya Masih Tugas Masih Dinas Di Di Semua Asuransi Tapi Saya Bisa Berbagi Karena Saya Yakin Di Left Good Yang Sekarang Baru Saya Jalani Hanya Belum Ada 7 Bulan Saya Sudah Mencapai Posisi Dan Saya Yakin Saya Berusaha Bismillah Untuk Akhir Tahun Saya Harus Go Diamond Mohon Doanya Buat Teman-teman Kita Semua Saya Yakin Yang Ada Di Sini Dokter Sugeng Bisa Go Diamond Kos Hardy Bisa Go Diamond Mas Denny Bisa Go Diamond Crown Diamond Kenapa Kita Tidak Kalau Kita Mengikuti Sistemnya Saya Yakin Kita Pasti Bisa Dan Kita Harus Bergandeng Tangan Tebarkan Ilmu Ilmu Dan Sistem Yang Sesuai Dengan Rulenya Kita Jangan Pernah Membuat Sistem Di Atas Sistem Ikuti Aja Karena Sistem Di Life Good Sudah Is The Best Sudah Sempurna Banget Di Luar Sana Tidak Ada Bapak Ibu Yang Sebagus Life Good Mari Kita Bersama Sama Bergandeng Tangan Kita Untuk Menuju Sukses Berjamaah Dan Saya Yakin Ketika Kita Niatan Kita Bernilai Ibadah Kita Ikhlas Untuk Menebarkan Informasi Life Good Kepada Sesama Dan Saya Yakin Di Luar Sana Masih Banyak Lagi Orang Yang Harus Kita Tolong Banyak Orang Orang Yang Masih Kebingungan Banyak Yang Kebingungan Kita Mau Kerja Apa Di usia Yang Senja Kalau Tenaga Kita Sudah Tidak Mampu Lagi Bapak Ibu Tapi Insya Allah Sebuah Informasi Yang Kita Sampaikan Kepada Teman Teman Kepada Mitra Mitra Kita Kita Tegaskan Dan Kita Tujukan Bahwa Ini Adalah Hidup Untuk Menuju Hidup Yang Lebih Baik Insya Allah Itu Akan Jadi Nilai Ibadah Tergantung Niatan Kita Bismillah Jangan Pernah Memaksakan Kehendak Yang Penting Kita Tulus Untuk Memberikan Informasi Dan Selebihnya Kita Pasrahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Hanya Allah Yang Mampu Yang Mampu Melembutkan Hatinya Yang Mampu Menggiring Semua Mitra Mitra Kita Bagaimana Kita Untuk Membina Teman Teman Supaya Kita Bersatu Misi Dan Satu Frekuensi Begitu Ya Bapak Ibu Mungkin Sekian Mas Denny Informasi Dari Saya Saya Sangat Berterima Kasih Sekali Saya Perlu Belajar Dan Belajar Terima Kasih Sekali Atas Ilmunya Pak Dokter Sugeng Keren Banget Bunda Sumpah Keren Banget Masya Allah Keren 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 Banget Bunda Terima Kasih Bunda Selan Biasa Itu Tadi Sinta Semua Ketika Mengerjakan Lekut Dengan Serius Kemudian Disitu Berkelimpah Harta Ekonominya Luar Biasa Mungkin Ada Punya Cita-cita Pengen Bangun Masjid Kemudian Pengen Bangun Pondok Disitulah Nilai Pahalanya Kemudian Kalau ada Yang Pengen Umpro Disitulah Nilai Pahalanya Nah Itu Tadi Sangat Keren Sekali Bunda Sinta Dia Sudah Peraih Gul Menuju Ke Platinum Kemudian Maju Lagi Menuju Ke Diamond Keren Keren Luar Biasa Nah Kemudian Selanjutnya Bunda Maimun Yati Bunda Maimun Yati Apakah sudah hadir Bunda Maimun Yati Siap Siap Mas Eni Siap Berbiasa Malam hari ini Keren banget Cantik sekali Bunda Wow Keren Nah Maimun Yati Beliau adalah Seorang Pensiunan Dari Guru Beliunya Saat Fokus Benar-benar Fokus Mengerjakan Lebut Dia Homesharing Kemudian Roots Juga Dan Energic Mari Kita Kupas Tuntas Bersama Beliunya Ilmu Apa Kok Dia Tetap Semangat Walaupun Di Usia Sengja Itu Ya Yang Saya Tanyakan Ke Bunda Maimun Yati Apa Langkah-langkah Langkah-langkah Yang Dibuat Bu Maimun Yati Biar Sukses Kemudian Bunda Maimun Yati Ini Posisinya Mau Ke Platinum Silahkan Bunda Langkah-langkah Apa Bunda Yang Bunda Lakukan Monggo Waktunya Bunda Terima Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bundaku Terima Makasih Saya Berhukur Alhamdulillah Pada Malam Hari Ini Saya Bisa Bergabung Dengan SGR Tim Yang Sangat Luar Biasa Ini Dimana Saya Banyak Mendapatkan Ilmu Ilmu Yang Selama Ini Tidak Saya Dapatkan Dimana Mana Alhamdulillah Bersyukur Terima Kasih Sekali Lagi Terima Kasih Kepada SGR Tim Semoga Sukses Selalu Kemudian Saya Ucapkan Salam Sukses Semangat Pagi Pada Malam Hari Ini Saya Ingin Berbagi Sesuai Yang Dit Tadi Ditanyakan Oleh Mas Denny Bukan Berarti Saya Disini Pintar Saya Itu Tidak Tidak Ini Yang Saya Lakukan Saja Pada Malam Hari Ini Kita Berbagi Kemudian Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Mentor Mentor Saya Yang Sangat Luar Luar Biasa Yang Selalu Mendampingi Saya Di Dalam Perjalanan Menuju Sukses Di Life Good Ini Yang Kami Hormati Bunda Lili Kemudian Kakak Rita Bapak Dokter Sugeng Pak Hardy Bundaku Yang Paling Ayu Masya Allah Ini Masya Allah Demon Kita Dari Pekalongan Monggo Bunda Amin Amin Kemudian Saya Ucapkan Terima Kasih Pula Kepada Bunda Koswati Yang Telah Melahirkan Saya Di Life Good Yang Sangat Luar Biasa Ini Terima Kasih Sekali Lagi Kemudian Terima Kasih Pula Saya Ucapkan Kepada Mitra Mitra Saya Yang Ada Di Seluruh Pelosok Di Indonesia Ini Saya Sekali Lagi Mengucapkan Banyak Terima Kasih Tanpa Beliau Saya Tidak Bisa Mendapatkan Predikat Gold Di Sini Terima Kasih Atas Kerjasamanya Yang Cantik Terima Kasih Atas Kerjasamanya Yang Pompak Yang Selama Ini Saya Rasakan Betul Betul Nikmat Sekali Saya Mengerjakan Di Bisnis Ini Kemudian Langkah-langkah Yang Saya Lakukan Di Life Good Untuk Di Masa Usia Senja Ini Usia Yang 65 Tahun Ini Saya Melakukannya Ada Empat Poin Di Sini Yang Pertama Saya Lakukan Adalah Home Sharing Home Sharing Saya Lakukan Di Rumah Itu Saya Adakan Rutin Dimana Dengan Homesharing Itu Dengan Waktu Yang Efisien Dengan Waktu Yang Singkat Tapi Kita Bisa Menjaring Mitra-mitra Sebanyak Mungkin Saya Lakukan Ini Dengan Kondisional Masing-masing Calmit Itu Saya Dekati Karena Di Bisnis Jaringan Ini Adalah Saya Lakukan Dengan Bisnis Hati Kalau Hati Kita Antara Upland Dan Downline Itu Antara Mitra Dengan Upland Itu Sudah Menyatu Hatinya Kita Akan Menjadi Ompak Kita Akan Berjalan Bergandeng Tangan Dengan Romantis Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Saya Lakukan Dengan Cara Telepon Mitra Ini Kita Telepon Ketika Kita Membagikan Undangan Lewat Share Itu Kita Telepon Karena Untuk Lebih Meyakinkan Bahwa Profil Perusahaan Di Live Itu Sangat Sangat Luar Biasa Dengan Telepon Ini Kita Lebih Bisa Memantapkan Bahwa Dia Melangkah Itu Ada Suatu Tujuan Yang Sangat Luar Biasa Kemudian Yang Ketiga Itu Saya Lakukan Dengan Cara Mendampingi Mendampingi Duplikasikan Dengan Homesharing Bisa Berkembang Di Mitra-mitra Yang Kita Dampingi Tadi Kita Lakukan Dengan Duplikasi Kemudian Yang Nomor Empat Kita Sering Menyapa Dalam Bentuk WA Dalam Bentuk Telepon Kemungkinan Kita Itu Mitra-mitra Itu Ada Kesulitan Apa Barangkali Bisa Kita Pecahkan Bersama-sama Itu Saya Lakukan Empat Poin Sekali Lagi Dengan Homesharing Dengan Telepon Dengan Telepon Itu Kita Akan Tahu Kondisional Masing-masing Salmit Yang Akan Kita Apa Prospek Kemudian Yang Ketiga Mendampingi Dengan Duplikasi Homesharingnya Yang Keempat Menyapa Kurang Lebihnya Mohon Maaf Mohon Maaf Dengan Keterbatasan Pengetahuan Saya Saya Baru Melakukan Dalam Tahap Seperti Itu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sekali Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itu tadi Ya Luar biasa Kita Barusan Belajar Bersama Belionya Keren Keren Yang Umurnya 65 Tahun Alhamdulillah Kita Inspirasi Jadinya Malam hari ini Benar-benar Dia Selalu Rutin Selalu Rutin Di rumahnya Kemudian Homesharing Rutin Kemudian Dia Telekonferen Kemudian Dia Selalu Membina Ting-tingnya Karena Di lab Good ini Adalah Bisnis Hati Bagaimana Caranya Kita Menyatukan Visi Dan Misinya Dan Bagaimana Caranya Mitra-mitra Itu Dibuat Nyaman Ketika Nyaman Kita Berlari Menuju Finish Maka Akan Nyaman Semuanya Itu Penting Banget Apa Apa Yang Disampaikan Tadi Betul Sekali Saya Sangat Setuju Sekali Karena Apa Karena Bisnis Life Good Adalah Bisnis Hati Berarti Kuncinya Bagaimana Caranya Dibikin Nyaman Ketika Nyaman Nanti Akan Bergerak Bersama Sama Secara Estafet Untuk Menuju Poin Cool Settingnya Adalah Diamond Dan Ground Diamond Luar Biasa Tadi Sangat Inspirasi Buat Kita Semua Bunda Yati Yang Keren Luar Biasa Kemudian Untuk Selanjutnya Yaitu Bumar Haina Bumar Haina Ini Dari Makassar Beliunya Juga Sangat Luar Biasa Menginspirasi Kita Semuanya Walaupun Usia Senja Dia Tetap Melakukan Fokus Pembinaan Pada Tim-timnya Dan Apa Namanya Begitu Solid Nah Untuk Itu Bumar Haina Apakah Sudah Hadir Bumar Bumar Haina Ya Sudah Bumar Biasa Bumar Biasa Sudah Hadir Saya Oke Bunda Pada Hari ini Ada yang Saya ingin Tanyakan Ke Bunda Biar Supaya Teman ini Bisa Terinspirasi Bata Bunda Kok Bisa Bunda Usia Senja Ini Tetap Semat Gitu Ya Yang saya ingin Tanyakan Ke Bunda Adalah Kenapa Bunda Pilih Live Good Di Usia Senja Bunda Untuk Waktunya Silahkan Bunda Saya Langsung Selamat Malam Semuanya Selamat Malam Selamat Malam Bunda Ya Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Pak Deni Mengapa Saya memilih Bisnis Live Di Usia Senja Ini Ya Saya Sangat Menyadari Memang Saya Usia Saya Ini Bukan Muda Lagi Keinginan Keinginan Yang Mungkin Mau Bekerja Di Perusahaan Konfesional Ya Tidak Akan Mungkin Lagi Ada Yang Menerima Untuk Bekerja Untuk Saya Jadi Itu Salah Satu Juga Alasan Saya Dan Kenapa Saya Memilih Live Good Tidak Ada Batasan Umur Tidak Melihat Latar Belakang Apapun Dan Tidak Melihat Usia Berapapun Yang Mau Bergabung Ya Munggo Semua Bisa Ya Semua Bisa Pasti Bisa Saya Ini Seorang Single Parent Ya Yang Selama Ini Tentu Kemauan Keinginan Kebutuhan Anak-anak Itu Ada Itu Tidak Dipungkiri Dan Di Libu Ini Saya Merasa Bisa Mencapai Kebutuhan Anak-anak Itu Karena Ada Kebebasan Finansial Sinyalnya Ya Bunda Ya Putus Suara Bunda Memang Memang Sudah Kalau Di Duk Ya Saya ulang Kenapa Saya memilih Libu Ini Karena Di Libu Ini Sudah Ada Bukti Sudah Ada Bukti Baik Di Manca Negara Terlebih Di Negara Kita Indonesia Ya Sudah Ada Yang Mendapatkan Pasit Income Dari Bisnis Ini Oleh Sebab Itu Saya Mengerjakan Bisnis Ini Dan Ini Akan Menjawab Setiap Permasalahan Permasalahan Keluarga Saya Keluarga Saya Khususnya Dan Sosial Masyarakat Umumnya Ya Kembali Saya Menyatakan Bagaimana Bu Ya Sudah Jelas Jelas Lanjut Dan Kembali Dan Kembali Saya Menyampaikan Bahwa Untuk Kebutuhan Kebutuhan Keluarga Saya Yang Bisa Mencapai Impian Impian Saya Dan Saya Yang Selama Ini Mungkin Terpending Yang Belum Yang Belum Selama Ini Saya Dapatkan Impian Impian Saya Ya Saya Yakin Di bisnis Ini Saya Bisa Dapatkan Apa Yang Saya Rasa Itu Adalah Dalam Menjalankan Left Good Ibarat Seperti Mobil Yang Berjalan Di Malam Hari Kemudian Penuh Dengan Kabut Bagaimana Caranya Biar Kita Sampai Ketujuan Yaitu Kita Fokus Kemudian Kita Pelan Walaupun Kabut Menyelimuti Walaupun Jarak Kita Melihat Satu Meter Tapi Dengan Kita Selalu Fokus Berjalan Pelan Tapi Fokus Pada Tujuan Maka Kita Sampai Nah Kemudian Bagi Teman-teman Bagi Teman-teman Semuanya Yang Sudah Bergabung Kemudian Sudah Melakukan Perawatan Ya Perawatan Tokonya Untuk Menghasilkan Income Jangan Berkecil Hati Jangan Bersedih Hati Ketika Ketika Di Luaran Sana Ada Yang Berhuburan Jangan Difikirkan Jangan Diambil Hati Karena Hukum Alam Itu Selalu Berjalan Seperti Sebuah Pohon Ada Yang Berhuburan Maka Pasti Ada Yang Bersemi Jadi Kita Hanya Lakukan Saja Step By Step Menuju Tujuan Kita Nah Itu Tadi Wanita Wanita Hebat Wanita Wanita Emas Di malam Hari Ini Saya Sangat Bangga Sekali Dengan Peringkat Beliau Semoga Saya Doakan Dalam Waktu Dekat Menuju Platinum Go Diamond Mungkin Karena Sudah Malam Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Yang Intinya Kita Gas Fokus Pada Tujuan Dan Apabila Ada Kata-kata Saya Yang Kurang Berkenan Di hati Bapak Ibu Semuanya Saya Minta Maaf Yang Sebesar-besarnya Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh